Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Unepto disini. Di video kali ini gue akan bahas sebuah NFT Games Metaverse Virtual VR yang dibangun di jaringan Solana. Dan proyek ini tuh masih baru, jadi dia belum listing otomatis, sedang melakukan private sale atau public sale. Dan di video ini juga gue akan informasikan tentang di mana kita bisa ikut untuk private sale-nya. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, ingat ya, Dior ya, Do Your Own Research, dan juga NFA. Ini hanya akan memberikan informasi, bukan untuk ajakan untuk membeli. Semua proses teman-teman investasi itu adalah dari diri teman-teman sendiri. Jadi ingat, video ini hanya untuk memperkenalkan dan memberikan informasi saja. Oke, langsung kita masuk ke proyeknya. Nama proyeknya adalah Plutonians, atau website-nya itu plutonians.tech. Nah, Plutonians ini tuh adalah sebuah metaverse game Solana yang bersifat web3, open world, habis itu pakai VR, dan juga XR. Dan juga dia bisa dimainkan di banyak platform sekaligus. Bisa di PC, bisa di browser, bisa di mobile, smartphone, bisa juga menggunakan VR, ataupun AR, dan lain-lainnya. Jadi, bisa dibilang cukup lengkap, Pak. Si Plutonians ini merupakan sebuah produk, atau proyek dari UA Fabrica. Jadi, UA Fabrica ini adalah bisa dibilang sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan proyek metaverse. Dan proyek pertamanya adalah Plutonians ini, seperti itu. Dan mereka ini bersifatnya PT, jadi mereka punya perusahaan juga. Namun untuk Plutoniansnya, dia sudah bersifat web3. Jadi, tenang saja, benar-benar decentralized. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan baca dari segi dokumennya. Jadi, dari segi pitch deck, supaya lebih jelas. Teman-teman bisa lihat Plutonians, ya, dibangun di jaringan Solana. Nah, untuk UA Fabrica Game Studio, yang tadi gue bilang. Karena Plutonians ini dibangun di UA Fabrica, jadi dia adalah game studio yang berfokus pada metaverse. UA Fabrica ini baru dibangun 2021, jadi memang masih perusahaan baru. Nah, tujuan dari utama si Fabrica ini adalah untuk memprovide atau memberikan sebuah high level interface, atau high quality, atau game AAA, lah. yang berfokus pada dunia metaverse. Tentu saja memanfaatkan berbagai blockchain, dan juga memanfaatkan berbagai skill dari para programmer ahli dalam dunia NFT games, maupun yang game biasa. Nah, di sini mereka membuat fokusnya itu pada web3 abstraction set is win and win and win. Ya, jadi berfokusnya untuk berbagai NFT game, karena dia sifatnya web3, otomatis dia akan benar-benar decentralized, dan tidak akan bisa dikontrol lagi nantinya oleh Plutonians untuk masalah tentang offline atau online-nya si games, tapi ya tetap dikembangkan gitu ya. Maksudnya dia nggak dilepas gitu. Cuma sifatnya decentralized aja. Nah, abis itu Plutonians metaverse. Jadi, Plutonians ini adalah sebuah flagship metaverse, game IP dari UA Fabrica, gaming division, di mana capital ini M, yang artinya metaverse. di sini dia bilang adalah dia mengkombinasikan web XR dan juga Unreal Engine 5. Jadi, dia menggunakan website XR sama Unreal Engine 5 digabungkan, di mana nantinya player bisa mengeksplorasi, ya, mengeksplorasi si Plutonian metaverse, ya, atau Plutonian universe, ya, di mana nantinya dia bisa across multiple screens. Nah, ini tadi gue bilang, dia bisa ada AR atau Augment Reality, dia juga ada VR atau Virtual Reality, dia juga ada website, dan juga ada mobile. Ya, jadi nantinya teman-teman yang nggak punya VR pun, nggak masalah, tetap bisa memainkan gamenya melalui website atau mobile, mobile apps. Oke? Nah, selain itu dia juga collecting berbagai value dari NFT back-in game item, di mana itemnya ini nantinya bisa dijadikan NFT, dan NFT-nya ini teman-teman bisa jual, bisa trade di marketplace-nya dia, ya, atau juga bisa di social space across the metaverse, jadi bisa dijual ke metaverse lainnya, kayak gitu. Oke? Nah, lalu di sini untuk pertama kali rilis, di sini dia fokusnya nantinya adalah single player mission, di mana web 3-nya ini memungkinkan si gamenya ini open world, transisinya bersifat MMORPG, atau Multimassive Online RPG, ya. habis itu di sini juga player itu punya incentive rank-up, ya, di mana mereka bisa meningkatkan disebutannya itu solar system, base solar system, ya. Habis itu di sini juga ada lore, there are two main factors inside plutonians, yaitu yang pertama adalah the IEU, yaitu Interplanetary Union, ya, ini sebuah corporate sponsor group, di mana maintain control of the solar system, 8 larger planet, ya, habis itu yang kedua itu adalah the order of the 19th, ini adalah pirate group, di mana memprovide interstellar threat from an outpost on one of the moon of Pluto. Jadi ini maksudnya lore ini kayak apa ya, kayak teman-teman nanti bisa milih, pengen di posisi yang mana gitu loh, jadi ada yang pertama itu, sebutnya itu Interplanetary Union, ini kayak ibaratnya ya, kalau di film-film tuh kayak pemerintahan lah, ya, pihak kepemerintahan gitu, yang menjaga 8 planet besar, ya, kalau di IEU ini. Kalau yang di order of 19 ini, lebih kayak bajak laut, versi, apa ya, versi interstellar, apa, interplanet gitu loh. Jadi tugasnya nanti teman-teman kayak lebih fokus untuk mencari uang atau melakukan transaksi ya, namanya kayak bajak laut gitu. Jadi nanti teman-teman bisa memilih, pengen lore-nya itu ke yang mana gitu loh. Jadi ini kayak story aja sih. Nah, abis itu dia juga gameplay ekosistemnya, ini dia Hybrid Mix Escape Velocity Homeworld Real-Time RPG Games. Abis itu dia juga mengkombinasikan dengan klasik shooter action, dengan strategi, dan juga bisa in-game co-op, Buildings and Collecting. Jadi di dalam gamenya teman-teman bisa ngapain aja. Yang pertama adalah teman-teman bisa namanya itu kayak real-time RPG games. Jadi kalau teman-teman pernah main game RPG, kayak Ragnarok, Shield, RF, dan lain-lain, ya kurang lebih kayak gitu sistemnya. Habis itu dia juga ada sistem namanya shooter action. Contoh ya, teman-teman nanti akan bisa kayak naik pesawat, habis itu bisa kayak menerbangkan pesawat, terus nebak-nebak pesawat lain. Ya kurang lebih gamenya kayak gitu lah. Habis itu juga ada in-game co-op, berarti bisa main sama orang lain, bisa main bareng-bareng dengan teman-teman. Habis itu juga ada sistem building, teman-teman bisa membangun bangunan, sama juga bisa melakukan collecting, atau mengkoleksi berbagai NFT yang unik-unik. Ya gitu. Jadi bisa dibilang dia cukup lengkap dari segi game, sosial, dan juga koleksi. Habis itu di sini ada 10 kunci plutonian fitur, atau fitur itu ada 10, yang pertama adalah level editor dan story editor. Habis itu spaceship atau pesawat ya, dan juga komponen editor. Ini adalah custom NFT system. Jadi nanti dia teman-teman bisa melakukan customisasi pada pesawat luar angkasanya teman-teman. Habis itu juga ada SPL token, ini mem-power dengan spaceship. Jadi nantinya dia kan ada token in-game-nya, yaitu SPL. Tokennya ini bisa digunakan untuk membeli atau meng-upgrade spaceship atau pesawat luar angkasnya teman-teman. Tapi nantinya SPL ini akan otomatis di-burning. Ya, setiap ada transaksi akan di-burning. Habis itu juga ada chest item, or increasingly elaborate in powerful shape, weapon technology. Jadi ini kayak upgrade aja sih sebenarnya jatuhnya. Ya, upgrade item. Habis itu juga ada real-time space travel. Di sini teman-teman kalau pengen pindah antar planet, ya, dia sifatnya itu ada real-time, waktunya itu ada jamnya gitu loh. Ya, jadi eksplorasinya ini bener-bener kayak kerasa, lagi eksplorasi beneran. Habis itu juga ada community create, dan juga create free content to continue humeration beyond the main story pack. Ya, juga dia ada teman-teman bisa membangun komunitas di dalam gamenya nanti. Habis itu juga ada free expansion pack. Ini kayak dapet item gratis lah. Habis itu juga in-game economy, market and trading system. Jadi nanti bisa jual-beli NFT, bisa jual-beli token atau mata uang di gamenya. Habis itu juga ada kayak learning into humor and memes to continue capture the energy of the community. Ini buat lucu-lucuan. Habis itu juga ada NFT marketplace, in-game decentralized exchange, AMM. Habis itu juga in-game yield farm, dan in-game lending platform. Nah, nantinya di dalam metaverse-nya dia ini, dia ada NFT marketplace, ada decentralized exchange, artinya kita bisa nge-swap token. Habis itu juga ada in-game yield farming, berarti teman-teman bisa staking LP, yield farming, sama lending protocol, atau ya lending and borrowing, atau pinjam-meminjam. Nah, habis itu juga platformnya sifatnya agnostik, ya. Sifatnya agnostik, habis itu dia juga, kenapa dia ngambil tema space, atau luar angkasa? Ya, karena dia memang tujuan itu, atau dia ini lebih tepatnya apa ya, dia kayak happy sih, atau dia lebih suka dengan tema, atau tertarik dengan tema luar angkasa. Ya, seperti NASA, SpaceX, dan lain-lain. Lalu ini ada community development, di sini kita, yang community development ini, nantinya gini, nantinya kita bisa, namanya itu membangun komunitas kita sendiri, dari segi kayak build, atau komunitas besar, ya, atau antar planet, habis itu teman-teman juga bisa dikoneksikan, ke berbagai social media, ya, jadi dia ada game integration, seperti Twitter, Discord, dan lain-lain. Habis itu juga dia ada blockchain API, jadi otomatis API-nya bisa digunakan tuh, oleh beberapa developer. Oke, nah habis itu juga tentang metaverse-nya, di sini metaverse expand di internet, jadi dia ini nantinya enabling as universal ID, atau avatar, jadi nantinya teman-teman akan membuat sebuah avatar, atau karakter teman-teman di dalam metaverse-nya, dan karakter itu bisa digunakan di metaverse lainnya, ya, habis itu dia juga sifatnya itu, apa, universal gitu, jadi, ya teman-teman tinggal pindah-pindah aja, gitu, habis itu juga ada world and experience, habis itu juga ada 3D everything, jadi sifatnya itu, semua, semua artnya itu 3D, ya, dan sifatnya itu 360 spatial video, habis itu juga bisa live streaming, nah ini buat yang suka, teman-teman yang suka live streaming game, ya, kayak Denimo, dan lain-lain, itu bisa nanti disambungkan ke metaverse-nya dia, habis itu juga ada bisa engage, immersers in habit, memories, friendship, collected, habis itu juga ada VR, XR, DeFi, Revised and Screens, habis itu full natural UI UX, virtual commerce, live to earn, habis itu crypto, CBDC, NFT, nah ini menarik, dia bisa menerima mata uang CBDC, ya, mata uang, contoh, kayak, Amerika kan katanya mau bikin USDF, nah itu kan CBDC tuh, nah kurang lebih kayak gitu, habis itu juga interconnect open world, sifatnya itu open world, oke, nah ini untuk NFT marketplace-nya, nanti teman-teman bisa menjual berbagai NFT-nya, termasuk spaceship, ya, pesawat, nah ini competitor matrix-nya, jadi apa yang membedakan Plutonians dengan beberapa NFT games lainnya, ya, disini dia udah ngasih beberapa data, kalau dari Star Citizen sampai EV Online ini kan bukan game blockchain ya, jadi kita skip aja, kita lihat yang Star Atlas, nah ini, jadi Star Atlas ini kan kurang lebih mirip juga nih, sama Plutonians, ya, fokusnya NFT, games bertema planet, Metaverse gitu loh, nah disini dia sama-sama menggunakan blockchain, sama-sama ada mining, ada exploration, ya, ada open world, nah yang menarik adalah open world-nya Star Atlas itu unlimited, sedangkan Plutonians ini itu unlimited dan extended, maksudnya extended apa? itu bisa di upgrade, bisa diperpanjang gitu loh, jadi misalnya hari ini, tahun ini mereka hanya sampai X, terus mereka pengen perpanjang map-nya nih, ya, world map-nya ditambah, nah mereka tinggal tambah aja gitu loh, jadi bisa di extend, habisnya juga ada created and curate, sedangkan Star Atlas ini sifatnya handcrafted, habis itu combat-nya ini sama-sama ada, market place-nya sama-sama ada, organisasi-nya sama-sama ada, nah yang berbeda Star Atlas dan Plutonian adalah Star Atlas ini nggak punya namanya storyline atau nggak punya cerita, sama content editor, sama world-nya, sedangkan Plutonians itu ada, untuk virtual metaverse location tag, Star Atlas nggak ada, Plutonian ada, sedangkan advanced meta comedy, Plutonians ada, Star Atlas nggak ada, ya, jadi ini perbandingannya, teman-teman bisa cek aja, untuk token metric-nya, di sini semoga jelas ya, tulisannya agak kecil gitu loh, kalau teman-teman nggak kelihatan, coba gue bantu zoom, nah kurang lebih nanti pembagiannya seperti ini, untuk token omit-nya, untuk bagian dari 100%, itu game ekosistem masuk ke 30%, treasury and liquidity itu 25%, community building 15%, team advisor megang 20%, education dan marketing 10%, pembagiannya kemana aja, token metric-nya adalah di sini, dia ada dua jenis token yang dijual, yaitu PLD dan RPC, ya, PLD ini adalah token governance, sedangkan RPC adalah in-game currency, habis itu nanti disusul dengan, di dalamnya lagi ada namanya PU238, ini in-game fuel, sama strength ini hidden currency, tapi dua ini kita anggap nanti dulu aja, kita fokus ke dua yang ini, yang RPC atau Republic Credit, sama Protonian Dow atau PLD, ya, nah untuk pembagian tokennya, jadi nanti teman-teman kalau ikut private sell-nya, teman-teman sekali bayar itu langsung dapat dua tokennya sekaligus, jadi dapat PLD sama RPC, kalau ikut private sell, round-nya, ya, nah pembagiannya kemana aja, dia ada tiga sell round, yaitu seed token round, private token sell, sama public token sell, ya, alokasinya kebanyakan di private token sell, yang ini hal biasa, alokasi yang seed token itu 3%, sedangkan public itu 2%, eh, sama-sama 3%, sorry, untuk harganya yang berbeda ya, harga PLD itu 0,09, kalau kita lihat yang PLD doang, abis itu yang RPC 0,009, kalau yang di private token, itu adalah 0,1 PLD-nya, ya, jadi lumayan jauh, sedangkan untuk PLD yang public token, itu 0,125, dan nantinya dia listing juga di angka harga 0,125, ya, nanti ketika listing, untuk RPC-nya di angka 0,00125, nah, untuk sistem unlock-nya, investing-nya, teman-teman bisa lihat ya, untuk yang seed sell ini 4% unlock, TGA, habis itu linear monthly unlock, selama 24 bulan, makanya kenapa dia murah? karena dia unlock-nya ini lebih lama, 24 bulan, sedangkan kalau yang private token sell, itu 5% TGA, dia linear monthly unlock-nya itu 18 bulan cairnya, jadi tiap bulan itu dia bakal cair, ya, sampai 18 bulan, habis itu yang public sell token ini, dia 15% TGA, lebih besar, tapi, investing ini juga lebih besar, itu 17% per bulan, selama 6 bulan, ya, jadi token unlock-nya kurang lebih seperti itu, nah, ini untuk token asetnya, ya, jadi, tadi kan gue dijelasin, Plutonian DAO ini adalah, ya, governance token gitu loh, dimana teman-teman bisa melakukan staking, ya, bisa untuk mengajukan proposal atau voting, habis itu teman-teman juga bisa namanya membeli beberapa item, yang nantinya bisa dipakai di dalam gaming ekosistemnya dia, ya, jadi ini Plutonian DAO, mirip kayak kara di, kara token di kara star lah ya, atau AXS di AXI Infinity, kalau Republic Credit ini mirip kayak SLP, atau UME di kara star, ya, jadi, semua gak dapat gambarannya nih, Plutonian DAO atau PLD ini kayak AXS maupun kara, sedangkan yang RPC ini tuh kayak SLP maupun UME, ya, jadi ini sifatnya in-game token, ya, jadi teman-teman kayak pengen upgrade item, pengen untuk membeli beberapa item, itu pakenya Republic Credit atau RPC, seperti itu, untuk total supply-nya, disini dia udah jelasin di bawah, kelihatan gak? semoga gue zoom ya, oke, nah, gak akan tutup gue ya, nah, untuk di Republic Credit, RPC-nya ini totalnya di angka 35 miliar token, ya, nah, ini yang menarik, ya, dia untuk reward game tokennya ini punya maksimal supply, jadi berbeda dengan SLP kelebihannya, kalau SLP itu kan gak punya maksimal supply, ya, jadi dia akan inflasi terus, sedangkan RPC itu punya maksimal supply, di angka 35 miliar token, dan ini menurut gue angka yang wajar untuk sebuah token reward, ya, sedangkan untuk governance tokennya ini lebih sedikit, di angka 350 juta token, oke, jadi, teman-teman bisa bedain ya, untuk governance maupun yang in-game reward tokennya, oke, jadi, maksimal supply-nya itu cukup jelas, next, nah, ini untuk DAW-nya, ya, ini untuk penjelasan lebih rinci, teman-teman, nanti gue akan taruh link-nya ini di deskripsi, teman-teman tinggal buka aja, pit stake-nya dibaca, ya, kita langsung skip aja ke bagian roadmap, di sini untuk roadmap-nya adalah, kita lihat dari yang paling bawah, ya, dari Januari 2022 ini private round, saat ini dibuka, lalu di Januari 2022, ini mendekati Februari, sebenarnya di akhir Februari, yaitu strategic dan VC round, ya, kita skip, kita skip-skip aja, habis itu kita masuk ke Februari, di bulan depan, yaitu adalah public and IDO round, habis itu TGA go to market, jadi dia akan listing di Februari, ya, tapi tanggal pastinya kita belum tahu, tapi yang jelas, untuk public dan IDO, launchpad dan juga listing, itu di bulan Februari, habis itu di Maret 2022, ini adalah release level builder, to the general public, to author their own expansion, habis itu di September 2022, ini adalah Plutonary 3D, Unreal Unity Integration with the Gameplay Engine, berarti gamenya sudah dikeluar, di antara Maret sampai September, habis itu di November 2022, itu adalah Turnamen Futura, Worldwide Hackathon, NFT Shipbuilding Extravaganza, habis itu di December 2022, ini adalah Plutonian VR, ini menggunakan Web XR, Unreal, sama United Integration, habis itu di Januari 2023, tahun depan, itu adalah season 1, Content Expansion Pack, ya, jadi kayak gitu, untuk roadmapnya, next, nah ini untuk teamnya, ya, teamnya, sebentar, nah, ini teamnya Doxit ya, jadi teamnya jelas, teman-teman bisa cek aja, ada link-innya juga, tinggal dicari, ya, Tillmeyer, CTO atau Founder, Mike Tini, Dev, Community Tag, dan lain-lain, kalau teman-teman baca di sini ya, mereka ini berpengalaman dalam berbagai dunia blockchain, game development, 3D atau VR animation, film, marketing, produk development, and PR, ya, jadi teamnya ini berisi dari orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya masing-masing, untuk mengembangkan proyek ini, untuk social media dia, udah banyak, teman-teman tinggal join aja, ada Twitter, ada GitHub, ada LinkedIn, Telegram, habis itu ada YouTube, Twitch juga udah ada, Discord, Medium, sama Reddit, oke, nah, saran gue teman-teman silahkan join social medianya, untuk mendapatkan informasi biar lebih lengkap ya, jadi jelas nih tentang proyeknya seperti apa, gitu, oke, nah, ini untuk teamnya ya, jadi teman-teman bisa cek, nah, untuk partnernya, kita cek bagian partner, nah, yang menarik adalah, nanti dia akan melakukan, dia udah fix bahwa dia akan melakukan, public sale itu di CD5, nah, CD5 buat yang belum tahu, adalah sebuah tempat launchpad, yang memang sudah cukup terkenal, dimana, sebagian besar rata-rata adalah, token yang masuk listing, atau launchpad CD5 ini, biasanya, itu ketika listing itu, nge-pumpnya itu, atau moonshot itu, bisa ribuan persen, ya, kalau menurut dari pengalaman selama ini, karena CD5 itu memang terbilang cukup, cukup mewah, bukan mewah lagi sih, cukup mahal gitu loh, jadi kalau lo pengen ikut launchpad di CD5 itu, cukup mahal banget, ya, kalau kita lihat di CD5-nya pun, di sini ya, CD5-nya, jadi gue udah buka nih CD5-nya, teman-teman bisa coba aja buka, website-nya, nah, di sini dia udah ada listnya nih, Plutonian, ya, 16 sama 17 hari lagi, akan dibuka untuk private sama public sale-nya, kayak gitu, ya, kalau teman-teman tertarik, ya, kita harus siapin namanya S-FUN token, nah, itu gue udah buatin videonya, teman-teman tinggal cek aja videonya, tentang S-FUN atau CD5-FUN, ya, di situ gue udah kasih kayak penjelasan, sama kira-kira teman-teman butuh modal berapa ribu dolar sih, buat ikut private sale di sini, kayak gitu, ya, nah, namun buat teman-teman yang gak punya dana, atau gak punya duit sebanyak itu, untuk staking S-FUN-nya, tapi teman-teman tertarik untuk mendapatkan token Plutonian sini, atau ikut private sale-nya, jadi gue lagi bekerja sama dengan Plutonians, ya, tapi baik lagi teman-teman, sebelum ikut private sale ini, silakan teman-teman lakukan analisa mandiri, Dior, ya, jadi ini gue hanya membantu buat teman-teman, biar bisa dapat tokennya di private sale, tanpa harus melalui CD5-FUN, atau tanpa harus mengeluarkan modal yang besar, ya, tapi baik lagi silakan lakukan analisa Dior, oke, ya, jadi teman-teman bisa buka nanti Google Form-nya, link-nya akan gue taruh di deskripsi, silakan wajib dibaca semua, ya, dibaca semua informasinya, cara klaimnya, cara kirimnya seperti apa, setelah teman-teman sudah memahami semua informasi yang sudah gue sampaikan di Google Form, silakan isi Google Form-nya, seperti email, username Telegram, kontribusi teman-teman berapa, totalnya berapa, TX hash-nya berapa, masukkan Solana Wallet Address-nya, habis itu join group Telegram-nya, ya, join group Telegram untuk melakukan konfirmasi bahwa sudah melakukan transfer dana, oke, jadi tolong dibaca baik-baik sebelum mengikuti private sell ini, private round ini, ya, untuk private round yang gue buka itu adalah private round yang, ini ya, yang 5% ya, TGE-nya ya, jadi kalau kita lihat kan tadi di bagian token matrix nih, ya, jadi kita bukanya itu yang private token sell, ya, yang 22% alokasinya, jadi teman-teman kalau pengen ikut, benar-benar pastikan sudah paham dulu, tentang investing, tentang resiko, dan lain-lainnya, silakan dipelajari baik-baik, oke, ya, nah, untuk partnernya tadi kita lanjutkan lagi, dia udah ada, Verser Pine Capital, Dutch Crypto Investor, Fisdao, Brotherhood, habis itu juga ada Solana, WebXR, Valve Index, Unreal Engine, Oculus, dan juga Vive, ya, Vive lah, nah, ini ya, untuk social media dia, di Twitter, itu udah diangka 60 ribu follower, dari Mei 2021, ya, di Ultimate Intokenized Planetary Recognition, VR Metaverse Game, Coming Soon, di Solana, ya, dan juga dia udah ada, demo-nya, game demo-nya, teman-teman bisa buka namanya Pluto.Quest, nanti linknya juga akan gue taruh di deskripsi, itu demo-nya, jadi teman-teman sudah bisa akses game-nya untuk coba-coba doang, ya, baru coba-coba demo-demo doang, ya, kurang lebih, teman-teman bisa lihat-lihat di Twitter-nya, dia udah banyak sekali informasi-informasi, nah, nanti demo-nya kurang lebih seperti ini, ya, ini VR-nya, ya, teman-teman bisa lihat, untuk pakenya memang harus ada Oculus, atau VR, ya, alatnya kayak tadi, ya, jadi kurang lebih seperti ini, tapi ini juga bisa diakses menggunakan keyboard, ya, W, A, S, D, A, S, W, D, ya, kurang lebih seperti itu, lalu untuk telegram-nya, telegram-nya diangkat 73.000 member, cukup rame, cukup banyak, nanti akan gue tap di deskripsi juga link-nya, silahkan di klik, silahkan di join, dipelajari, lalu untuk discord-nya, 28.993 member, ya, lebih sedikit daripada telegram, oke, ya, paling itu aja yang bisa gue sampaikan tentang project plutonians ini, semoga jelas buat teman-teman, ya, jadi pada dasarnya, ya, ini adalah NFT game Metaverse Web 3, yang berfokus pada cerita di planet, ya, dia ada ceritanya, ya, teman-teman silahkan pelajari aja projectnya, kalau tertarik, ikut private sales, silahkan, oke, kita ketemu lagi di next video, kalau ada kritik, silahkan di komentar, silahkan tuliskan di bawah, kalau suka video, silahkan di like, kalau nggak suka, silahkan di dislike, kita ketemu lagi, sampai jumpa dan terima kasih, bye-bye,